Tim Satuan Tugas COVID-19 menyatakan kekecewaannya terhadap KJRI yang tidak memeriksa ketat seluruh perjalanan internasional baik WNI maupun WNA. Sebab berdasarkan kasus deportasi pekerja migran dari surat yang ditunjukkan, mereka dinyatakan negatif. Namun ketika dicek kembali melalui swab di Dinas Kesehatan Kalbar, justru banyak yang positif. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar Harison menyatakan perlu ketegasan dan ketelitian KJRI terhadap hasil swab yang diberikan dari Malaysia. Sebab jika terjadi kasus seperti sebelumnya tentu akan membahayakan masyarakat. Kemudian di surat Endara Nijuk itu juga sudah dijelaskan bahwa sesampainya di Indonesia, warga negara Indonesia atau WNA yang masuk ini mereka harus dilakukan tes ulang. Itu yang kami lakukan, kami tes ulang ya. Nah KJRI di Kucing ini kelihatannya tidak memperhatikan itu dan percaya-percaya saja dengan pemerintah Malaysia. Mereka tidak memperhatikan bahwa nanti PMI yang bermasalah dengan membawa COVID-19 ini justru akan membahayakan masyarakat di Kalimantan Barat. Nah ini yang saya sesalkan agar ke depan KJRI itu benar-benar teliti dalam menseleksi atau memulangkan PMI.